ada bau wangi yang menyengat di tempat usaha nah pertanda apa itu bah? ya jika anda pernah mengalami hal semacam ini maka simaklah video ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya rabbal amin nah kembali lagi dengan saya Barom Doni di channel Akar Penglarisan ya channel yang saya buat khusus untuk membahas berbagai hal terkait usaha dan dagang ya terkadang tanpa kita sadari dimanapun ya sebenarnya itu tidak hanya di tempat usaha anda saja namun kita kadang mencium bau wangi ya bau wangi yang sangat menyengat ya seperti bau bunga namun baunya itu sangat tajam sekali nah pertanda apa itu bah? apakah benar ada makhluk halus di sekitar kita? ya begini ya untuk saudaraku semua memang tidak sedikit wawangian terutama wawangian jenis bunga itu menjadi pertanda adanya makhluk halus di sekitar kita tidak semuanya seperti itu nah lalu apakah itu makhluk halus yang jahat atau baik? ya biasanya sih tergantung ya dari bentuk atau wujudnya bukan karena jahat atau baiknya saya contohkan jika anda mencium bau busuk atau bau pesing di sekitar anda itu bisa saja pertanda adanya sosok gendruwo ya terus kemudian sosok pocong ataupun keksenen dan sejenisnya dimana kebanyakan makhluk-makhluk yang memiliki buruk rupa dan kebanyakan usil dan suka menjahili nah itu seperti itu lalu jika bau wangi itu bagaimana? ya ini sedikit berbeda ya pertanda makhluk halus itu bisa dengan adanya bau wangi terutama bunga tadi seperti bunga kantil terus kemudian bunga-bunga kenanga, melati dan semacamnya nah apa saja makhluk gaib yang memiliki tanda seperti ini ya untuk makhluk halus yang tergolong usil dan suka menjahili itu adalah kuntilanak ingat ya kuntilanak ya makhluk halus satu ini itu tergolong usil namun dia itu memancarkan bau yang wangi nah kebanyakan itu adalah bau bunga melati nah disamping itu adalah makhluk-makhluk dari gulungan jin yang tidak mengganggu nah itu bisa juga seperti itu nah jika anda memiliki benda bertuah pelarisan yang berkodam nah itu bisa jadi itu adalah pancaran dari aura kodam yang anda miliki yang berupa yang berkodam yang berkodam yang berkodam ya namun intinya itu begini ya untuk saudaraku semua jika anda mencium bau busuk ataupun wangi di tempat usaha anda jangan anda langsung ya tertuju akan adanya makhluk halus namun harus cari tahu terlebih dahulu sumbernya dari mana namun jika tidak ditemukan, nah itu barulah Anda bisa berspekulasi kepada mahluk halus mungkin hanya sekedar lewat saja Anda tidak perlu risau ataupun khawatir namun jika dirasa ada gangguan yang ganjil di tempat usaha Anda Anda baru waspada dan cari solusinya nah saya rasa cukup untuk video pembahasan kali ini jika mungkin ada yang Anda bingungkan silahkan Anda bisa tanyakan saja lewat kolom komentar atau melalui nomor yang sudah saya tuliskan di video di dalam deskripsi atau di video kali ini silahkan lalu jangan lupa Anda untuk subscribe untuk channel pakar penglarisan ini karena akan ada banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan nah saya Baramduni Amin berdiri Wallahulma fiqh wa minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!